Intro Kami sekarang berada di SDLB Negeri Bupati Dan disini kami menjumpai para penyadang Tuna Netra Sekarang kami berada di SLB Bupati yaitu sekolah luar biasa Yang terdapat orang-orang dengan penyakit Tuna Salah satunya adalah Tuna Netra Sekarang kita akan membuat sensornya Pertama kita sediakan buzzer Kawat berbentuk seperti ini Tempat baterai, kawat logam, styrofoam, paku pinus, dutan, stick ice cream, dinamo, getar HP, lab muhu, baterai Yang terakhir yang paling penting adalah Sepat Kabel Sekarang kita akan membuatnya Pertama siapkan dinamo Seperti ini Kaitkan salah satu kabel buzzer Di tempat kabel Ini yang disolasi Lalu buat kawat menjadi bentuk S seperti ini Bentuk spiral Lalu ditempelkan ke kawat menjadi seperti ini Ini yang sudah jadi Terofoam yang sudah dilubangi Kedalam sini Dan tempelkan stick ice cream Lalu tempelkan kawat yang S tadi Melilitkan kabel tambahan atau kabel penghubung Dari penghubung antara kabel tempat baterai Dan kawat yang tadi dililitkan Itu juga menjadi satu Dan mengintari Sepatu Sampai ke ini Kawat berbentuk S Jadi Diletakannya Disambungkannya ke sini Dan Terhubung di Salah satu kabel buzzernya tadi Karena yang satu kabel ini Satu kabel dinamo Sudah Ditaruh ke Tempat baterai Satunya lagi Ditaruh Ini tadi Jadi kabel buzzer dua ini Yang satunya Dihubungkan ke Kabel penghubung Dan Dihubungkan ke Baterai Tempat baterai Jika dinamo Kabel yang satunya Dihubungkan ke Lilitan tadi Dan yang satunya Ke Sini Ke tempat baterai juga Langsung Lalu pasang Sedotannya seperti ini Dan Beri garis Seperti ini Kawat U nya Sehingga bisa Jadi Kawatnya ini Sebagai penghubung Haliran ini Yang terputus Dihubungkan Oleh media Kawat tersebut Sehingga Kalau Terkena benda Akan mendorong Dan Akan bergetar Untuk sensor airnya Ini juga Kawat S nya Ini terputus Tapi karena Media ini Dia terhubung Jadi Kalau terkena air Steroform ini Akan mengambang Dan Seperti itu Ini ada Alat kami Disini ada Sensor jereknya Yang terdiri dari Kawat Terdiri dari kawat Lalu ada Kawat logam Paku minus Dan terhubung Pada rangkaian ini Lalu disini Ada sensor air Yang terdiri dari Setiolform Kawat listrik Dan Juga Stik es krim Yang terhubung Dengan Baze Yang terhubung Kesimpulannya Alat kami Memiliki manfaat Yaitu Membantu Menyandang Tuna neta Dalam kehidupan Sehari-hari Dengan cara Mendeteksi Benda keras Yang ada di depannya Dan juga Mendeteksi Gendangan air Selain itu Alat kami Juga menggunakan Bahan-bahan Yang relatif murah Terima kasih